Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Demikian juga orang jahat, dan mengeluarkan yang jahat itu dari perbendaraan hatinya yang jahat. Hatinya lalu menjadi sangat penting, mengolah hati, mengolah rasa, mengolah batin. Maka masa prapaskah ini juga kita diajak untuk mengolah hati, mengolah rasa, mengolah batin. Yang kedua, kita yang mengaku murid Yesus wajib untuk bertindak adil dan murah hati. Untuk belajar mengatakan cukup terhadap diri sendiri, dan mengatakan kurang terhadap lian. Dengan demikian, kita akan semakin membina sikap solider, sikap peduli, sikap setia kawan, sikap berbela rasa kepada sesama kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini, kita diundang menjadi pribadi-pribadi yang adil dan juga murah hati. Maka mari kita siapkan diri kita, kita buka hati kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapak maha pengasih, engkau menghendaki kami melakukan mati raga untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar sanggup melaksanakan hukum cinta kasihmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami, yang bersama dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita menaruh patokan-patokan untuk orang lain. Kita menilai mereka dengan ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan. Atau terhadap orang lain, kita manusia seringkali mengatakan cukup, tetapi terhadap diri sendiri selalu mengatakan kurang. Dari semua patokan-patokan itu lalu kita yang menentukan. Akibatnya orang melakukan tindak korupsi, mencuri, ngempelang temannya, dan lain sebagainya. Menarik dalam wartah hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengubah cara pikir, cara pandang, dan juga cara bertindak kita. Ia mengajak kita semua untuk mengembangkan sikap adil dan juga murah hati. Adil saja tidak cukup. Dan menarik sekali apa yang ditegaskan Tuhan Yesus tadi. Minimal ada dua alasan mengapa kita mesti adil dan juga murah hati. Yang pertama, kita adalah gambaran Allah. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kalau kita membaca kitab kejadian bab satu ayat yang ke-26. Sekali lagi kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maka kita adalah gambar Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang adil dan murah hati. Maka kalau kita gambaran Allah, maka kita juga mesti adil dan murah hati. Yang kedua, sebagaimana ditegaskan Tuhan Yesus tadi, ukuran yang kita pakai akan digunakan untuk mengukur kita. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Menarik sekali penegasan ini. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Akan digunakan untuk mengukur dirimu. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ukuran yang baik. Dengan sangat sederhana. Bagi yang sepuh-sepuh mungkin juga mengalami itu. Saya masih membantu dulu, membantu ibu saya untuk menakar beras dengan beruk itu, dengan tempurung kelapa itu. Caranya bagaimana? Caranya itu diisi lalu diguncangkan sampai tumpah keluar. Ibu saya selalu pesan, Jangan menipu orang, begini caranya menakar. Itu diisi penuh sampai seperti gunung lalu diguncangkan, dipadatkan. Itu baru ukuran yang benar, takaran yang benar. Tuhan Yesus juga menggunakan, menunjukkan ukuran itu. Nampaknya ini cara yang cukup lama itu. Cara menakar dengan cara itu. Jadi ukuran yang benar adalah ukuran yang dipadatkan, diguncangkan, sampai tumpah keluar. Dan itulah yang akan menjadi bagian. Ukuran semacam ini, itu berbanding terbalik dengan ukuran zaman sekarang. Yang seringkali menekankan pada penampilan. Misalnya yang tampak pada parsel. Parsel itu kelihatannya banyak sekali. Tetapi setelah dibuka, isinya itu tempatnya telur. Supaya ini lalu, Jawa Jawa itu sumbale itu tebal. Jadi ganjele itu tebal. Jadi kelihatannya luar biasa. Tetapi tidak luar biasa sekali. Karena buah itu hanya satu, apa namanya, satu deret itu sebetulnya. Tidak sampai bertumpuk-tumpuk. Nah kelihatannya saja bertumpuk-tumpuk. Tapi sebetulnya satu deret. Maka itu yang dipentingkan adalah penampilan. Bukan isinya. Maka lalu orang mengungkapkan itu tujuh kali tujuh, empat puluh sembilan. Setuju tidak setuju. Yang penting penampilan. Hanya sampai di situ saja. Jadi di situ. Yang penting penampilan isinya surah penting. Tidak demikian. Yang ditunjukkan itu adalah yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumbah keluar. Itulah ukuran yang benar. Maka semoga kita juga mengikuti apa yang ditumbuh kembangkan oleh Tuhan Yesus tadi. Sekali lagi Tuhan Yesus mengajak kita semua atau prinsip dasar yang ditumbuh kembangkan oleh Tuhan Yesus adalah adil dan juga murah hati. Adil saja tidak cukup. Kadang-kadang adil saja seperti hukum lama itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu merontokkan gigi satu, maka gigimu juga akan dirontokkan. Itu adil. Jadi bukan balas dendam loh itu. Jadi hukum itu bukan hukum dalam dendam, tapi hukum keadilan. Jadi apa yang kamu lakukan akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu lakukan itu. Adil. Maka adil saja tidak cukup. Tuhan Yesus mengharapkan bukan hanya adil, tetapi juga murah hati. Seperti apa sebagaimana ditegaskan dalam cukup banyak ayat. Misalnya, mengasih musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya, membalas kejahatan dengan kebaikan, melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan balas jasa. Dan masih banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Intinya kita diajak untuk berbuat lebih. Kalau diminta untuk berjalan satu mil, berjalanlah dua mil, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak ayat yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Sekali lagi, bukan hanya adil. Nah, sikap yang demikian hanya tumbuh dan berkembang dalam diri orang-orang yang memiliki kehidupan batin yang mendalam. Kehidupan rohani yang baik, sebagaimana difirmankan. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Demikian juga orang jahat. Dan mengeluarkan yang jahat itu dari perbendaraan hatinya yang jahat. Hatinya lalu menjadi sangat penting. Mengolah hati, mengolah rasa, mengolah batin. Maka masa prapaskah ini juga kita diajak untuk mengolah hati, mengolah rasa, mengolah batin. Yang kedua, kita yang mengaku murid Yesus wajib untuk bertindak adil dan murah hati. Untuk belajar mengatakan cukup terhadap diri sendiri dan mengatakan kurang terhadap lian. Dengan demikian, kita akan semakin membina sikap solider, sikap peduli, sikap setia kawan, sikap berbela rasa kepada sesama kita. Pembinaan dari dalam. Bukan pembinaan dari luar, itu pembinaan dari dalam. Dan menarik sekali, tema APP tahun ini semakin beriman, semakin solider. Tema ini mengajak kita semua untuk berefleksi. Apakah iman kita sudah mengantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang solider, pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang berbela rasa kepada sesama. Jika belum, hidup iman kita masih jauh dari sempurna. Perlu kita tata, perlu kita sempurnakan. Semoga sabda hari ini mengantar kita semua, mendorong kita semua, memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil dan juga murah hati. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang memurah, semoga melalui persekutuan dengan sakramenmu ini, mengkongersihkan kami dari segala dosa, dan melayakkan kami untuk turut dalam sukacita surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.